Sebagai mana saudara tau disitu sudah ada bagus sekali saudara-saudara pada bulan ini kita akan sama-sama merenungkan don't limit God, janganlah kita membatasi Tuhan. Nah saudara-saudara sebelum kita memasuki tema ini untuk bulan ini mari kita ingat-ingat lagi saudara apa yang sudah kita pelajari dari permulaan dari tahun ini. Sebab kalau kita enggak ingat dari permulaan maka kita lupa kita ini sedang jalan kemana apa yang kita pelajari ini apa. Sebab itu kita mari lihat pada permulaan tahun ini kalau saudara masih ingat tema tahun ini adalah experiencing the lordship of Jesus Christ. Experiencing, mengalami the lordship of Jesus Christ. Nah kalau kita berkata mengenai ketuhanan, the lordship of Jesus Christ. Kita bisa membayangkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kasih, Tuhan penolong kami, Tuhan yang begitu baik, God is good, God is love. Kita tahu siapa Tuhan, dia maha kuasa dan tidak ada keduanya, tidak ada yang melebihi daripada Tuhan. Kita tahu, sebab itu seringkali kita menyanyikan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Nah kita tahu, yes Tuhan itu maha kuasa, dia bisa melakukan segala perkara. Tapi kalau kita hanya tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa saja, seakan-akan kita melihat Tuhan ada di sana, kita ada di sini. Sekarang, apakah kemaha kuasaan Tuhan itu kita alami atau tidak? Kalau kita hanya tahu Tuhan itu maha kuasa, saya percaya. Orang yang tidak ke gereja pun percaya, Tuhan itu maha kuasa. Iblis juga percaya, Tuhan ada dan iblis pasti percaya Tuhan itu maha kuasa, dia tidak bisa mengalahkan Tuhan. Tetapi, kalau kita hanya percaya demikian saja, lalu apa hubungannya dengan kita? Sebab itu, lagu itu bagus, Allah kuasa melakukan segala perkara, itu menguatkan kita. Tetapi marilah, pada tahun ini sebetulnya kita ingin merenungkan, mempelajari bahwa apakah kemaha kuasaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu kita alami atau tidak? Dan kami mengharapkan agar supaya dari permulaan tahun yang lalu, yang sekarang sudah berjalan 8 bulan, kami mengharapkan selama bulan-bulan ini, saudara sudah mengalami sedikit banyak kasih daripada Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Dan kita ingin melihat, pada akhir tahun ini, setiap kita mempunyai kesaksian bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bagaimana Tuhan sudah memberikan pertolongannya, menyatakan kuasanya ke dalam hidup kita. Nah, setelah sebab itu, kita harus belajar agar apa yang kita sama-sama dengar itu, jangan hanya sekedar menjadi knowledge, jangan hanya sekedar menjadi pengetahuan di kepala kita saja. Jangan hanya kita merasa, oh ya bagus kotbanya, tapi sudah besok lupa. Beberapa kali saya bertanya, kalau saya tidak ada di sini, saya bertanya kepada saudara yang ada di sini, saya bilang mungkin hari Kemis, hari Rabu, kemarin bagaimana kotbanya, bagus? Terus, saya tanyakan, apa kotbanya? Apa ya? Lupa sama sekali saudara, lupa. Nah, jadi kita harus melihat, jangan sampai firman itu hilang saudara, karena setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berguna buat hidup kita. Sebab itu, kita harus, mari kita renungan sekarang, apakah kita sudah mengalami, tanpa mengalami saudara, kemahkuasaan Tuhan, tanpa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Maka, kehidupan kita hanya sekedar pengunjung gereja. Hidup kita tidak ada bedanya dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita ingin melihat diri kita berbeda saudara. Kita ingin mengalami kuasa Tuhan itu, sehingga kuasa Tuhan itu dapat kita bagikan kepada orang-orang lain. Nah, saudara, sebab itu pada hari ini, mari kita merenungkan sampai di mana kita mengalami Tuhan. Berapa kali di dalam hidup saudara mengalami Tuhan? Pada tahun ini, dari Januari sampai Azul, saudara, berapa kali saudara sudah benar-benar mengalami Tuhan? Saudara mendengar apa yang Tuhan katakan? Saudara mengalami pertolongan Tuhan? Berapa kali, saudara? Dan biarlah kita renungkan ini, jangan sampai lewat begitu saja. Nah, kalau kita bilang, iya ya, kapan ya, saya mengingat, siapa kapan ya Tuhan ikut campur dalam hidup saya? Kapan ya Tuhan menjawab doa saya? Kalau kita masih mempertanyakan pertanyaan itu, berarti saudara, kita belum mengalami Tuhan. Nah, sebab itu marilah hari ini, kita menanyakan supaya jangan sampai tahun ini habis dan kita gak pernah mengalami Tuhan. Marilah kita bertanya, mengapa kita mungkin tidak pernah mengalami Tuhan atau kita jarang sekali mengalami Tuhan? Mengapa hal itu terjadi? Inilah yang kita akan masuk ke tema bulan ini atau topik bulan ini adalah don't limit God. Mengapa kita banyak diantara orang Kristen tidak mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, miracle dari Tuhan, ikut campur tangan Tuhan di dalam hidup kita? Mengapa banyak orang Kristen masih hidup dari problem kepada problem? Mengapa banyak orang Kristen struggle? Mengapa banyak orang Kristen yang selalu kalah? Mengapa banyak orang Kristen yang meminta kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan ikut campur di dalam kehidupan saudara, tapi saudara gak merasakan. Mengapa? Dan inilah mari kita, saudara, biar hari ini kita dibebaskan daripada semua itu. Saudara, salah satu sebab itu adalah karena kita banyak membatasi Tuhan. Limiting Tuhan. Bagaimana kita membatasi Tuhan, saudara? Bagaimana sih saya membatasi Tuhan? Saya gak pernah batasi Tuhan, saya gak pernah bilang Tuhan jangan ini, jangan itu, no. Saya malah minta Tuhan ikut campur di dalam hidup saya. Bagaimana kita membatasi Tuhan, saudara-saudara? Saudara ingat di dalam perjalanan orang Israel menuju kekanaan dari Mesir kekanaan. Saya gak kasih ayatnya, tetapi kalau saudara mau baca di dalam Masmur yang ke-78, ayat yang ke-41, sorry saya gak kasih ayatnya kalau bisa ditulis boleh, tapi Masmur 78 ayat ke-41. Di dalam bahasa Indonesia ini dikatakan begini, Berulang kali mereka, yaitu orang-orang Israel, mencobai Allah menyakiti hati yang kudus dari Israel. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, yes, again and again they tempted God, orang Israel ini tempted God, and limited the holy one of Israel. Dan makasih limited the holy one of Israel. Saudara tahukah kita, dari pihak Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita. Dari pihak Tuhan malah berkat itu sudah dicurahkan kepada kita. Tetapi kalau kita ini belum menerima, belum mengalami berkat itu, belum mengalami pertolongan Tuhan itu, belum mengalami miracle dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan tidak mau memberi kepada kita. Tetapi karena kita yang membatasi Tuhan. Bagaimana perjalanan orang Israel dari Mesir menuju kepada kekanaan. Tuhan berkata, Tuhan sudah menganugerahkan kanaan, tanah yang penuh dengan air susu dan madu, untuk orang-orang Israel. Berarti sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal mereka jalan, tinggal jalan menuju kepada kanaan dan menikmati kanaan itu. Tetapi ternyata mereka enggak sampai-sampai kekanaan. Seringkali saya sudah katakan, di dalam Alkitab dikatakan, dari Gunung Horeb sampai kanaan itu hanya 11 hari perjalanan kaki. 11 hari. Nah kalau kita melihat mungkin orang Israel itu bawa bayi, bawa kambing, domba, kuda, unta dan sebagainya. Jadi jalan mereka pelan. Oke, selambat-lambatnya, selama-lamanya, mungkin setahun perjalanan dari Israel ke kanaan. Tetapi mereka tidak sampai-sampai 40 tahun. Nah itu kenapa? Di sini, di dalam Masmur 78, ayat yang 41 dikatakan, Yes, again and again, they tempted God. Dia mencobai Tuhan dan limited the Holy One of Israel. Jadi dengar kata lain, blessing yang Tuhan sudah mencurahkan kepada mereka, mereka tidak bisa terima blessing itu. Kenapa? Karena mereka membatasi Tuhan. Bagaimana cara mereka membatasi Tuhan? Dengan mereka ngomel, ngomel, ngomel. Mereka tidak pernah bersyukur. Mereka mengeluh, terus-menerus. Itulah yang membuat blessing itu tidak pernah sampai kepada mereka. Saudara, tahukah kita bisa membatasi Tuhan? Hari ini mari saudara benar-benar perhatikan. Saudara tahu, Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia ini, tidak ada satupun orang sakit yang datang kepada Yesus minta disembuhkan yang Tuhan Yesus tidak sembuhkan. Semua orang sakit yang datang kepada Yesus, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Tuhan nyata sekali. Di dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Tuhan menyembuhkan semua, semua yang sakit. Semua yang dirasuk setan. Tuhan tolong mereka semuanya. Hati Tuhan adalah untuk menolong kita. Tetapi, pada saat Tuhan Yesus datang ke Nasaret, kota, tempat dia dibesarkan, dia tidak dapat melakukan miracle. Bukan tidak mau saudara, tidak dapat melakukan miracle. Kenapa? Karena penduduk Nasaret itu, pada waktu melihat Yesus datang ke Nasaret, mereka mulai meragukan. Mereka bilang, ini Yesus yang dulu main sama-sama, main sepak bola sama saya, yang dulu itu disini sebagai tukang kayu, yang orang tuanya adalah Maria dan Yusuf, yang saudara-saudaranya adalah ini, 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 ini. Dia berkata, dia, mereka tidak percaya. Karena ketidak percayaan mereka itu, mereka membatasi kuasa Tuhan, saudara. Tuhan Yesus tidak bisa melakukan keajaiban di situ. Bukan karena tidak mau, karena unbelief itu membatasi Tuhan. Nah sekarang, itulah sebabnya, biarlah pada hari ini, mari kita kenali Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara sudah dengar kotba dari permulaan tahun ini, saya harap saudara sudah menambah-menambah pengertian saudara, mengenai apa yang kita harus tahu untuk kita mengalami. Mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, sekarang mari kita melihat, apa sih yang menghalangi kuasa Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama adalah wrong belief. Wrong belief. Kalau kita percaya salah, apa yang kita percayai itu adalah hal yang salah. Kalau kita percaya kepada hal yang salah, maka wrong belief itu, bisa menghambat kita untuk bisa menerima blessing dari Tuhan. Nah, salah satu contoh mengenai wrong belief adalah yang waktu-waktu yang lalu saya sudah kotbakan, dua kali berturut-turut, dan saya tidak akan ulangi semua, tetapi saya akan ingatkan kepada saudara. Salah satu wrong belief adalah, kalau kita di dalam kepercayaan kita bahwa Tuhan itu in control akan segala-galanya. Itu adalah wrong belief. Saudara, kalau saya kotba ini di gereja-gereja tertentu, saya bisa diusir saudara. Karena kebanyakan gereja percaya bahwa God is in control. Nah, saya katakan, saudara baca di dalam Alkitab, saudara, Tuhan tidak in control. Tuhan itu maha kuasa. God is sovereign. Sovereign itu maha kuasa, tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada dia, dia yang berdaulat, dia segala-galanya itu betul. ada di diksineri, artinya Tuhan yang paling tinggi, yang paling berdaulat, yang maha kuasa. Tetapi oleh agama ditambahkan, Tuhan yang maha kuasa dan berdaulat itu, dia in control. Nah, in controlnya itu enggak ada, di diksineri pun enggak ada. Itu ditambahkan oleh manusia. Nah, mengapa saudara, manusia menambahkan itu? Supaya tanpa sadari, supaya kita sebagai manusia itu enggak punya responsibility apa-apa. Karena Tuhan in control, kalau ada sesuatu terjadi pada diri kita, kalau ada eksiden terjadi pada diri kita, kita berpikir, ya itu maunya Tuhan, saya celaka. Kalau kita menjadi miskin, ya karena Tuhan sudah menentukan saya miskin. Sebab itu kita enggak salah apa-apa. Kalau kita sakit, ya maunya Tuhan saya sakit. Sebab itu, ya sudah, kita mandah aja. Semuanya Tuhan kok. Blessing-nya Tuhan, penyakitnya Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan, kesusahannya Tuhan, semuanya Tuhan. Sebab itu, saudara, kalau semuanya itu Tuhan, maka, kita enggak usah apa-apa dah. Itu yang disebut nasib. Banyak orang makanya percaya nasib. Kita miskin, ya karena nasibmu, Tuhan sudah tentukan kamu miskin. Dan saudara, padahal it doesn't make sense sama sekali. Kalau saya saudara baca Alkitab, di dalam Alkitab saudara baca semuanya. Saudara tahu, bukanlah kehendak Tuhan untuk Adam dan Hawa berdosa, memakan buah itu. Buah pengetahuan. Bukan kehendak Tuhan. Bukan maunya Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada mereka, kamu kalian tidak boleh boleh makan buah pengetahuan. Jangan makan buah pengetahuan. Jelas sekali. Bukan kehendak Tuhan untuk mereka makan buah pengetahuan. Jangan makan buah pengetahuan. Dan Tuhan kasih tahu akibatnya. Sebab kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Kamu mati. Sebab itu jangan makan, Tuhan bilang. Bukan kehendak Tuhan untuk mereka makan. Tetapi si ular datang, iblis, dan menipu Hawa sedemikian rupa sehingga Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Dan saudara, kalau Tuhan in control, kalau Tuhan in control, Tuhan bisa datang pada saat itu. Tuhan bisa menghalangi pada saat itu. Tuhan bisa usir iblis pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak, tidak melakukan itu. Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan, pada waktu menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan kepada manusia free will. Free will. Yang berarti bahwa Tuhan setelah memberikan free will kepada manusia, Tuhan tidak pernah ambil balik free will itu. Ada satu hal di dalam hidup kita yang Tuhan tidak bisa ambil, yaitu free will kita. Kalau itu yang kita mau, Tuhan tidak akan menghalangi. Tuhan kasih tahu, saudara. Nah sekarang saudara lihat, bukan kehendak Tuhan untuk kain membunuh habil. bukan kehendak Tuhan. Pada waktu Tuhan melihat, kain panas hatinya. Kain marah. Kenapa habil persembahannya diterima Tuhan dan persembahan saya tidak diterima Tuhan. Tuhan melihat kain. Dan Tuhan datang kepada kain. Kain, mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Nah disini Tuhan memberikan kepada kain peringatan. Mengapa hatimu panas? Kalau engkau mau berbuat baik, bukankah hatimu akan ceria? Eh mukamu akan ceria? Tetapi Tuhan katakan disini. Kejadian 4, 6, 7. Saudara bisa lihat disini. Firman Tuhan kepada kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengan kata lain, sebelum kain itu berbuat dosa, Tuhan sudah kasih tahu pada kain-kain. Lihat, lihat. Hati-hati. Lihat. Kamu ini sudah mau jatuh. Tetapi ingat kain, I give you power. Saya sudah kasih kamu power. Use that power. Pakai kuasa itu. Pakai kuasa itu. Dikatakan, Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berarti Tuhan berkata, Pakai kuasamu untuk usir kejahatan itu. Tetapi kain tidak mau dengar. Dia tidak mau dengar Tuhan. Tetap datang ke habil, habil dibunuh sama kain. Apakah kehendak Tuhan? Bukan. Ada banyak yang bukan kehendak Tuhan terjadi. Nah sudah lihat, 2 Petrus Fasati Gai 9. 2 Petrus Fasati Gai 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah saudara, kehendak Tuhan adalah supaya semua orang bertobat. Supaya tidak ada satu orang punya binasa. Tetapi kenyataannya setiap hari orang mati binasa. Setiap hari beribu-ribu orang mati binasa. Kalau Tuhan in control, Tuhan bisa mencegah itu semua. No. Sebab itu saudara-saudara. Saya bawakan hal ini. Saya ulangi lagi. Karena begini. Kalau kita punya wrong belief. Yang berpikir bahwa God is in control. Maka pada saat kita sakit. Sakit parah. Dokter bilang enggak ada obatnya. Kamu enggak akan sembuh. Pada saat itu. Kita berkata ya memang sudah maunya Tuhan saya mati. Karena Tuhan in control kan. Tuhan yang kasih penyakit ini pada saya. Ya sudah. Nah saudara dia akan manda aja. Padahal firman Tuhan jelas-jelas dikatakan di dalam Bible. Bahwa karena bilur-bilur Yesus. Kamu telah sembuh. Karena bilur-bilur Yesus. Kamu telah sembuh. Ini adalah janji dari Tuhan. Kamu telah sembuh. Tetapi kenyataannya saya sakit. Dan ya kalau kehendak Tuhan saya sakit. Memang Tuhan in control. Saya sakit. Ya sudah. Nah bagaimana saudara bisa beriman. Menggunakan janji Tuhan itu. Berpegang pada janji Tuhan itu. Beriman kepada janji Tuhan itu. No. Saya pasti sembuh karena Tuhan sudah menanggung sakit-penyakit saya. Dan bagaimana saudara bisa beriman. Kalau kita berpikir Tuhan yang membuat saya sakit. Tuhan yang mengontrol yang membuat saya sakit. Bagaimana? Enggak mungkin saudara. Iman kita tidak akan mungkin bisa bergerak. Berjalan. Nah itu kita lihat disini. Nah jadi saudara-saudara. Kalau kita punya wrong belief. Maka kita akan manda aja. Kita tidak akan bisa mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oh enggak kok. Saya diobati kok. Saya sembuh kok. Ya. Emang saudara dokter dipakai Tuhan juga. Untuk menyembuhkan. Tetapi ada hal-hal yang jelas sekali. Tidak bisa. Nah sekarang tergantung. Saudara mau percaya bahwa Tuhan yang mau bikin saya mati. Atau Tuhan ingin saya hidup. Nah ini saudara wrong belief yang pertama adalah. Kalau kita percaya Tuhan in control. Jelas-jelas sekali. Tuhan bisa mengontrol karena dia maha kuasa. Tetapi dia memilih untuk tidak mengontrol. Dan saudara kalau kita melihat dunia ini sudah diberikan kepada manusia. Masmus 105. Saya enggak kasih ayatnya. Masmus 105 ayat 16. Bahwa dunia ini sudah diberikan kepada manusia. Tuhan berkata di dalam kejadian 1 ayat 26. Tuhan berkata kepada manusia. Rule the earth. Rain. Tuhan kasih kuasa kepada manusia atas dunia ini. Dunia ini mau dijadikan apa? Ada di tangan manusia. Bukan Tuhan yang mengontrol. Sebab itu. Itu satu wrong belief. Yang membuat kita bisa tidak menerima blessing Tuhan. Kita bisa membatasi Tuhan karena wrong belief yang pertama. Yang kedua mari kita melihat. Ada banyak wrong belief saudara-saudara. Tetapi saya waktu sangat singkat. Sebab itu saya hanya beberapa poin saja. Nanti setelah ini ada bebas tadi. Kalau saudara mau tanya bisa tanya. Saudara. Yang kedua. Wrong belief. Yang kedua adalah. Kalau kita ini berpikir begini. Saya tahu Tuhan maha kuasa. Saya tahu Tuhan itu baik. Saya tahu Tuhan mau menolong saya. Tetapi yang menjadi problem. Saya ini tidak layak. Saya ini tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Saya ini tidak layak menerima berkat Tuhan. Mengapa saya tidak layak? Karena saya mempunyai salah terus kok. Saya berdosa terus kok. Saya masih berdosa. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Karena kita melihat diri kita sebagai orang berdosa. Maka kita melihat bahwa kita ini tidak layak. Cara berpikir kita. Belief sistem kita yang mengatakan bahwa saya tidak layak. Menerima anugerah Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Menerima pertolongan Tuhan. Inilah saudara. Yang membatasi pertolongan Tuhan. Dan kuasa Tuhan datang ke dalam hidup kita. Kalau kita terus menerus. Melihat diri kita adalah orang berdosa. Saudara, saudara, tahukah? Di mata Tuhan, saudara. Semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Saudara, righteous di mata Tuhan. Iya, tapi saya masih berdosa kok setiap hari. Saudara, saudara, righteous di mata Tuhan. Bukan perkataan saya, saudara. Perkataan firman Tuhan. 2 Korintus 5, versi 21. 2 Korintus 5, versi 21 dikatakan. Dia, Yesus. Yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Supaya kita menjadi the righteousness of God in Christ. Jadi, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, di mata Tuhan kita ini righteous, kita ini benar. Tapi saya masih berbuat dosa. Saudara, di mata Tuhan kita ini benar. Satu lagi. Roma fasal 5, versi 19. Roma fasal 5, versi 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi, sekali lagi. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam atau Hawa. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Yesus. Semua orang menjadi orang benar. Kita ini sudah righteous di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca, bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada semua gereja-gereja. Dia selalu berkata, aku menulis kepada orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa? Jemaat, saudara. Oh, bukan itu cuma pendetanya saja. Jemaatnya siapa? Kepada seluruh jemaat. Ya, tapi saya masih berdosa. Saudara, di mata kita, kita ini berdosa. Saudara bisa tanyakan nanti di Bible Study. Saya bisa terangkan lebih jelas lagi. Tapi saudara tahu, kita hanya melihat diri kita ini dari kelima panca indera kita. Kita harus belajar melihat diri kita dari mata iman, dari panca indera kita yang ke-6, yaitu mata iman. Kita harus melihat itu. Yang Tuhan sudah selamatkan adalah spirit kita. Spirit kita brand new. Spirit kita ini bersih di hadapan Tuhan. Righteous. Dan yang akan kembali kepada Bapak adalah spirit kita. Yang masih berdosa adalah tubuh kita. Jiwa kita masih berdosa. Tetapi spirit kita sudah bersih di hadapan Tuhan. Sudah righteous di hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara. Kalau kita percaya kita ini adalah saya tidak layak. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saudara, kita harus mengatakan. Kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah orang berdosa. Berarti kita sudah menghina darah Yesus. Saudara, satu titik darah Yesus saja. Satu tatas darah Yesus saja. Sudah cukup untuk mencucikan dosa isi dunia ini. Yesus mencucurkan darahnya. Darahnya tercurah, saudara, untuk kita. Nah, saudara. Dan darah Yesus itu mencucikan kita. Sebab itu, kalau kita melihat saya ini orang berdosa. Saudara, di mata Tuhan kita righteous. Bagaimana itu? Saudara tahu. Kepikiran Tuhan. Berbeda dengan kepikiran kita. Tuhan berkata bahwa pikiranku itu tidak sama dengan pikiranmu. Yesus 55. Jalanku itu bukan jalanmu. Setingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya pikiranku daripada pikiranmu. Dan jalanku daripada jalanmu. Kalau kita tidak bisa komprehend. Bagaimana yang Tuhan berkata saya tidak berdosa. Saya righteous. Saya ini masih melakukan dosa. Saudara, di pandangan Tuhan. Yang pandangannya jauh lebih tinggi daripada kita. Kita righteous. Just accepted. Dengan iman. Kita righteous di harapan Tuhan. Sebab itu, saudara. Kalau hari ini, saudara. Saudara merasakan. Iya, memang. Saya berdoa pada Tuhan. Dan saya tidak merasa doa saya dikabulkan. Saya tidak merasa mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena, ya memang karena saya berpikir saya ini berdosa. Orang berdosa. Saudara, selama saudara masih berpikir. Saya mau katakan pada saudara. Biar the truth set you free. Hari ini, biarlah saudara berkata bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Sebab itu, saudara. Datang. Kata Ibrani 4.16 Come boldly to the throne of grace. Dimana saudara akan menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Tuhan ingin menolong saudara. Tuhan ingin memberikan berkatnya kepada saudara. Tuhan ingin memberikan pertolongannya kepada saudara. Jadi yang kedua itu adalah. Kalau kita selalu berpikir saya. Ini orang berdosa saya. Ini orang berdosa saya. Tidak layak. Itu membatasi. Membatasi pertolongan Tuhan buat hidup kita. Bukannya Tuhan tidak mau tolong. Pertolongan itu turun, saudara. Tetapi kita batasi. Dengan perasaan kita tidak layak. Kita batasi itu. Yang ketiga, satu lagi saja. Saya masih ada banyak. Nanti saya akan terangkan di dalam Bible study. Saudara, yang salah satu lagi adalah. Yang membatasi kuasa Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita itu. Karena kita lebih condong untuk melihat segala situasi hanya berdasarkan lima panca indera saja. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu saja. Dan kita tidak melihat dari panca indera yang ke-6 yaitu iman. Kalau kita melihat kejadian di dalam hidup kita, kita sakit berat. Atau kita bangkrut misalnya. Kita di dalam keadaan yang buat kita impossible untuk sembuh. Impossible, kata dokter, tidak mungkin sembuh. Dan kita merasa bahwa keadaan kita ini bangkrut, bangkrut kita ini tidak bisa ditolong lagi. Menurut bank, menurut semua orang bahwa ini tidak tertolong. Nah, kita fokus kepada itu. Kita fokus kepada apa yang kita lihat, kita dengar, apa yang kita rasakan. Bukti-bukti yang nyata. Kita bersandar hanya melihat dari sudut panca indera kita. Tanpa kita gunakan iman kita. Membaca apa yang Tuhan janjikan. Tuhan berkata, I shall supply all of your needs. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Aku menantinantikan untuk menyayangi engkau. Itu firmanya di dalam Masmur 30 ayat yang ke-18. Aku menantinantikan untuk menyayangi engkau. Ada satu lagi, saudara. Hidup ini bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat saja. Bukti-bukti saja. Enggak. Ada di dalam spiritual realm itu suatu kenyataan. Bahwa Tuhan menantinantikan untuk menyayangi kita. Untuk memberkati kita. Tuhan berkata, saya yang akan menolong engkau. Saya yang akan memberikan jalan kepadamu. Kata Tuhan begitu. Tetapi kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat. Dan fokus kita kepada apa yang kita lihat. Kepada kesengsaraan kita. Kalau kita sedang mempunyai problem dengan anak kita. Kita punya problem dengan suami kita. Kita punya problem dengan istri kita. Dan kita bilang, ini sih impossible. Udah lah, ini sih percuma, ini percuma. Enggak bisa, susah, susah, susah. Yes, pada waktu melihat keadaan itu susah. Kalau kita hanya melihat dengan kelima pansa indera kita. Tetapi Tuhan berkata disini. Jangan takut kata Tuhan. Aku ada. Aku ada. Christ in you is the hope of glory. Kalau sesatu. Christ in you is the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kita. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan. It doesn't matter problem kita seberapa besarnya. Tidak menjadi soal. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Pakai panca indera kita yang ke enam. Yaitu. Iman. Tuhan berkata. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat yang ke-10. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam. 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan. We walk by faith. And not by sight. Buat orang Kristen saudara. We walk by faith. Pada waktu kita berjalan. Perjalanan kita ini kita lihat dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Menurut janji-janji Tuhan. Jangan dengan sight. Jangan berdasarkan kepada apa yang kita lihat. Bukti-bukti yang kita lihat. Jangan. Ya tapi susah. Ya memang susah. Itulah sebabnya saya katakan. Latihan. Latihan itu disiplin. Yourself. Jangan bersandar kepada apa yang kamu lihat. Jangan bersandar kepada kenyataan. Tetapi bersandarlah kepada apa yang Tuhan katakan. Dan disiplin your mind. Penuhi pikiran kita dengan semua janji yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Ya saya tahu keadaan sekarang itu. Keliatannya morat marit. Semuanya enggak beres. Tetapi by the grace of God. Karena Tuhan berjanji Tuhan menolong kita. Tuhan berjanji. Yang Tuhan akan membukakan jalan buat hidup saya. Tuhan yang mempunyai masa depan buat saya. Masa depan yang penuh pengharapan. Bukan masa depan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan berkata begitu. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup saya. Kita harus bisa demikian. Selama kita membatasi diri kita. Dengan hanya melihat. Circumstansi yang kelihatan dengan mata. Yang kita bisa dengar dengan telinga. Kita kalah. Kita limiting Tuhan. Kita akan berkata percuma Tuhan. Percuma Tuhan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah perkataan itu yang membatasi. The blessing of God untuk turun kepada kita. Kita sudah belajar pada waktu-waktu yang lalu. Mengenai confession. Mulut kita. Iman. Apa yang kita imani akan terjadi saudara. Apa yang kita imani. Dari janji-janji Tuhan akan terjadi. Kalau kita katakan. Kalau kita tidak berani mengatakan. Karena kita bilang. Lah kejadiannya sangat impossible. Saudara. Kita tidak akan mengalami. Sebab itu saudara-saudara. Mari kita melihat di sini. Dari tiga hal itu. Saudara renungkan. Kalau saudara sekarang masih merasakan. Iya benar. Saya ini. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Saya ini mengharapkan. Janji Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya mengharapkan miracle terjadi. Saya mengharapkan. Semua yang Tuhan katakan. Untuk terjadi dalam hidup saya. Saya doa. Saya doa dengan setia. Setiap hari berdoa. Tetapi saya belum merasakannya. Cek diri kita. Dari tiga hal ini saja. Masih ada banyak lagi. Tetapi. Tiga hal ini. Apakah karena saudara. Deep down di dalam. Pikiran saudara. Berpikir bahwa. Ya. God is in control anyway. Saya gak bisa apa-apa. Saya gak berdaya. Kalau memangnya Tuhan mau bikin saya. Bangkrut. Ya what can I do. Saya gak bisa ngelawan Tuhan. Ah ya kalau Tuhan maunya. Saya sakit. Untuk mati. Ya what can I do. Saya gak bisa apa-apa. Itu cara berpikir yang salah. Belief sistem yang salah. No. Tuhan berkata. I know my plan for you. Yaitu the plan to prosper you. Not to harm you. The plan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. That is the plan of God. Sebab itu kalau kita ada di dalam kondisi yang tidak berpengharapan. Saudara. Kita sudah keluar daripada jalur rencana Tuhan yang sempurna. Dan sebab itu. Mungkinkah walaupun kita tidak sadar. Kita sudah mandah. Dan berkata ya ya sudah lah. Memangnya ya orang tua saya begitu. Nenek saya begitu. Ya kalau saya begini. Well what can I do. Nah saudara sudah nyerah seperti itu. That is wrong belief. Tuhan punya janji yang besar. Atau mungkin saudara berpikir. Ya memang sih. Saya sering kali berdoa. Tapi saya bilang. Ya. Ya ci Hana kasih kesaksian. Hana kasih kesaksian. Ya tapi dia kan pendeta. Ya saya gak heran kalau Tuhan tolong pendeta. Saya ini siapa? Saya ini cuma jemaat. Saudara tahu. Semua di mata Tuhan itu sama. Gak ada bedanya. Antara istri pendeta, pendeta. Anak semua gak ada bedanya. Saudara saya baru-barunya cucu yang ke delapan. Ya kalau saudara gak tahu. Cucu saya yang ke delapan. Nah saudara. Anaknya didik kan empat. Yang paling gede kan Nessa. Nah Nessa itu saudara luar biasa. Nessa itu yang menjaga didik yang luar biasa. Kalau didik muntah itu didik muntah sampai umur sembilan bulan. Kalau didik muntah tengah malam pun Nessa itu bangun. Nessa yang bangun. Dia yang rubbing bagnya mamanya. Mau minum gak mau air atau mau apa dia yang ini. Kalau mamanya pergi shopping. Yang misalnya mesti belanja apa. Dia selalu ikut. Dia bilang dia harus ikut. Kenapa? Karena didik pernah semaput. Pernah semaput di kosko sampai ambulans datang. Dulu lagi perangkatan yang lalu. Dan dia dengar. Soalnya itu dia bilang enggak. Dia mesti bawa didik. Dia selalu mau melindungi. Jadi bodyguard daripada didik. Dia yang bawa kemana-mana. Dia selalu mau mesti ikut. Itu Nessa. Itu Nessa. Nah Nessa itu tolongin menolong didik. Jasanya Nessa itu banyak sekali buat didik. Gak heran kalau didik sayang sama Nessa. Nah sekarang ini si baby baru lahir. Baby kan oe gitu kan. Oe minum gitu kan. Kasih minum. Didik tengah malam oe. Dia bisanya apa? Ya oe minta minum. Oe minta minum. Dia apa jasanya sama didik? Waktu dia di perut bikin didik muntah-muntah terus kan. Nah tetapi apakah didik membedakan? Wah kalau Nessa semuanya dikasih. Tapi ini baby-baby kamu gak do anything buat saya kok. Saudara jangan kita berpikir Tuhan itu melihat. Oh karena dia pendeta. Jadi tolong. Saya ini jemaah agiasan. No saudara. Kita semua anak. Ini yang kita sudah berikan pelajaran pada pemulaan. We know we have to know kita ini anak. Sebagai anak tidak dibedakan saudara. Tuhan tolong pendeta. Tuhan juga tolong saudara. Walaupun saudara baru satu hari mengenal Tuhan saudara. Baru lahir satu hari. Tuhan akan berikan pertolongannya sama rata. Sebagaimana Tuhan menolong pendeta. Tuhan juga menolong dia. Tuhan menolong orang yang baru kenal Tuhan satu hari pun. Jangan merasa saudara tidak layak. Karena yang melayakan saudara itu bukan perbuatan saudara. Bukan pelayanan saudara. Yang membuat saudara layak menerima pertolongan Tuhan adalah anugerah Tuhan. Because of the grace of God. Bukan karena apa yang kita lakukan. Sama sekali. It doesn't matter. Saya melayani Tuhan 30 tahun. Saudara baru lahir. Baru anugerah Tuhan buat saudara sama. Sebab itu jangan saudara membatasi Tuhan. Because of a wrong belief di dalam diri kita. Marilah kita berdiri saudara. Kita berdiri. Renungkan. Mari kita tutup mata kita. Renungkan. Dari apa yang kita pelajari hari ini. Kalau di dalam tahun ini saudara merasa bahwa. Ya saya ngerti. Mari kita pejamkan mata kita. Renungkan. Masing-masing jangan melihat kemana-mana. Just tanya kepada diri saudara sendiri. Saya ngerti pelajaran ini adalah untuk kita mengalami. Mengalami Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami ikut campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi kau kenapa ya? Saya kau belum mengalami. Mungkin saudara merasa mengapa ya? Apakah Tuhan menyayangi si A lebih daripada saya? Apakah karena saya kurang melayani Tuhan. Maka pertolongan Tuhan belum datang. Apakah karena saya orang berdosa. Maka Tuhan tidak menolong saya. Saudara-saudara. Kita semua sama. Kalau saudara sudah bertahun-tahun. Sudah merasa bahwa doa saudara. Seringkali hanya ya saudara harap. I hope. Tuhan tolong I hope. Dan saudara belum mengalami. Saudara menginginkan. Agar supaya saudara mengalami Tuhan. Saudara hanya satu. Yang bisa membuat kita kuat. Yaitu kalau kita mengalami Tuhan. Bukan karena kita tahu banyak firman. Bukan. Kalau kita mengalami Tuhan. So itu saudara. Kalau pada hari ini ada. Saudara yang berkata. Saya tidak mau membatasi Tuhan lagi. Kalau saudara mau berkata. Saya butuh. Bantuan. Untuk berdoa. Kita satu saudara seiman. Yang akan. Mendukung saudara. Di dalam iman saudara. Biar hari ini tidak ada lagi yang merasa bersalah di hadapan Tuhan. Bukan karena saudara suci. Tetapi karena Tuhan. Yang menyucikan saudara. Tidak ada lagi yang mengatakan bahwa. Ya sudah nasib saya. No saudara. Rancangan Tuhan buat saudara adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau saudara mengharapan. Itu yang terjadi di dalam hidup saudara. Saudara mau. Dibantu untuk berdoa. Saudara mau menerima itu. Kalau saudara mau maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Kita mempunyai prayer team. Yang akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Marilah saudara. Kita nyanyikan satu lagu. Dan kita berikan kesempatan. Satu dua menit. Kalau ada saudara yang ingin didoakan. Dan saudara ingin mengalami breakthrough di dalam hidup saudara. Breakthrough pada hari ini. Supaya the wrong belief itu keluar dari hidup saudara. Dan saudara mau mengalami Tuhan. Silahkan saudara maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Dan saudara machines. Dan di atas. Terima kasih.